Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah logo toko, nama toko selanjutnya menghapus dan menambah metode pembayaran mengaktifkan dan menonaktifkan metode pengiriman yang anda sediakan selanjutnya mengubah kontak as dan about as oke langsung saja silakan anda login dulu sebagai admin tepatnya di drop down ini silakan kalian klik pada menu member disini ada masuk silakan kalian klik silakan login sebagai admin nah saya sudah masuk pada menu dashboard admin langsung saja disini ada pengaturan selanjutnya ada toko silakan di klik nah untuk mengubah logo nama about as dan kontak as kalian tinggal klik menu edit ini nah untuk mengubah logo caranya mudah kalian tinggal klik tombol pilih ini kemudian pilih gambar yang diinginkan kemudian pilih gambar yang diinginkan jabar untuk email barangkali anda ingin mengubahnya silakan misalnya jabar at gmail dot com nomor telepon silakan anda ubah untuk kabupaten untuk kabupaten about us saya akan coba ubah saya akan coba ubah misalnya ini adalah kira-kira seperti ini jika sudah selesai klik tombol update nah proses update sudah selesai selanjutnya cara menghapus dan menambahkan metode pembayaran yang pertama saya akan lakukan menghapus metode pembayaran nah tepatnya berada di bawah toko setting nah disini ada rekening pembayaran saya akan coba hapus disini kalian tinggal klik tombol X di atas metode pembayaran nah proses hapus setelah berhasil kira-kira seperti itulah untuk menghapus metode pembayaran selanjutnya saya akan menambahkan metode pembayaran nah tepatnya pada menu rekening bank silakan kalian pilih jenis banknya masukkan nomor rekeningnya atas nama silakan tambahkan nah bisa dilihat disini atas nama Jabar Abdul nomor rekening dan jenis banknya disini sudah tercantum begitulah cara menambahkan metode pembayaran cara cara menambahkan metode pembayaran yang terakhir bagaimana cara mengaktifkan dan menonaktifkan metode pengiriman nah bisa kalian perhatikan disini ada kurir tersedia silakan kalian aktifkan kurir yang anda sediakan misalnya wahana anda menyediakan misalnya jenis jenis anda tidak menyediakan tinggal kalian nonaktifkan seperti ini nah untuk menonaktifkan dan mengaktifkan metode pengiriman kira-kira seperti itu disini kalian bisa mengubah warna dari toko kalian saya akan coba ubah warnanya menjadi warna ungu nah proses ubah sudah selesai kira-kira seperti ini mari kita lihat hasilnya nah disini logo sudah terubah nama pun sudah terubah temanya pun sudah terubah mari kita lihat ke sebelah bawah ya kontak hasnya sudah terubah metode pengiriman metode pembayaran dan about us kira-kira seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan semoga kalian paham wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.